Puluhan armada bis angkutan penumpang lebaran di Terminal Ciakar, Sumedang dicek layakan jalani oleh Kemenhub Kabupaten Sumedang. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kelayakan bis angkutan lebaran. Puluhan bis angkutan penumpang antar kota dalam provinsi yang berada di Terminal Ciakar, Kabupaten Sumedang dicek layakan jalannya oleh petugas Kemenhub, Sumedang. Dalam pengecekan bis angkutan tersebut, hampir semua bis angkutan penumpang dalam keadaan baik dan dinyatakan layak jalan. Pengecekan bis angkutan sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kecelakaan bis angkutan lebaran. Pemeriksaan ramcek, setiap kendaraan di periksa, di ramcek kelayakannya. Yang itu dilaksanakan sebelum presi 7 juga sudah diperiksa, sudah dilaksanakan terhadap baik perangkatan ataupun perangkatan. Semuanya kami tidak cek. Pengecekan kendaraan meliputi pemeriksaan lampu, ban, rem, serta lainnya. Pihak Terminal Ciakar, Sumedang melalui tim penguji kelayakan bis angkutan penumpang tersebut mengatakan, sebelumnya mereka sudah melaksanakan pengujian dan pengecekan perihal kendaraan yang akan beroperasi menjelang arus mudik lebaran. Pengecekan dan pengujian kendaraan tersebut semakin diperketat dan selalu dilakukan kapanpun setiap datang armada bis yang baru.